Berpulang kerahmatullah, innalillahi keluarga pelawak doyak berduka kehilangan orang tercinta. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Semoga kamu diberikan kekuatan menghadapi ujian ini. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Mungkin musibah ini teguran, namun harus menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk membuat hidup kamu menjadi kuat. Duka mendalam menyelimuti keluarga pelawak doyak. Hatinya remuk orang tercinta sudah tiada. Ternyata sebelum orang tercinta meninggal, sempat ada firasat bak sebuah pertanda. Penyakit asam lambung diduga menjadi penyebab meninggalnya almarhum. Beliau merupakan anak pelawak doyak telah meninggal dunia. Doyak menceritakan firasat yang sempat ia rasakan sebelum anak sulungnya, Roly, meninggal dunia. Doyak mengaku dirinya sulit tidur sejak beberapa hari terakhir. Dirinya terus kepikiran kondisi putra sulungnya itu. Merasa sulit tidur karena tahu putranya sakit. Doyak pun semakin sering mengunjungi putranya. Roly menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam. Dia dinyatakan COVID-19. Penyebab putra sulung komedian doyok, Roly meninggal dunia karena asam lambung dan juga COVID-19. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe.